Sitratai Emas Jilid 12. Sementara itu, ketika Goa To'anyo dan Mongye Ulog, ditemani Enci dari Goa To'anyo, nonton keramaian, yang menjaga rumah adalah Sansyoh, istri keempat, dan putri Simen. Mereka berdiri di pintu gerbang, melihat orang-orang yang lalu lalang di depan rumah mereka. Kebetulan sekali selagi mereka berdiri memandang orang-orang yang lewat, muncullah seorang pedagang barang-barang kelontong kebutuhan rumah tangga dan alat-alat rias, menawarkan dagangannya dengan teriakan nyaring. Putri Simen menyuruh penjaga pintu gerbang untuk mengejar pedagang itu, menanyakan apakah pedagang itu menjual minyak gosok untuk membersihkan cermin. Pedagang itu mengatakan tidak menjual barang itu, akan tetapi dia tetap saja datang mendekat dan memandang dengan penuh perhatian kepada Sansyoh. Kalau engkau tidak menjualnya, sudah saja. Kenapa berdiri di situ dan memandang seperti itu Sansyoh menegur. Apakah engkau tidak ingat lagi kepadaku? Aku adalah laiwang, dahulu menjadi pegawai di sini. Apa? Engkau laiwang seru Syoh, terkejut. Bagaimana aku dapat mengenalmu, engkau sekarang begini gemuk? Kemana saja engkau seiyama bertahun-tahun ini tentu saja Syoh ingat pada laiwang, orang yang menjadi korban karena olah istrinya, Lian Chu, yang berjina dengan Simen sehingga akibatnya, laiwang dihukum buang dan Lian Chu menggantung diri sampai mati. Setelah aku diusir keluar dan aku menjalani hukuman sampai akhirnya diberi pengampunan dan keluar, aku kembali ke kampung halamanku di Sui Cheowu. Sampai beberapa lamanya aku menganggur, kemudian aku bekerja sebagai pelayan seorang bangsawan. Kemudian aku berhenti dan membantu seorang pandai perak di kota ini dan aku berkeliling menjualkan barang-barang kelontong buatannya. Ketika aku melihatmu, aku tidak berani memperkenalkan diri, kalau saja tidak disusul. Engkau tidak perlu takut kepada kami. Apa saja sih daganganmu itu? Masuklah dan biarkan kami melihat-lihat, kata Siowoh dengan ramah dan akrab. Laiwang membawa dagangannya masuk ke pekarangan sebelah dalam dan di situ dia memperlihatkan dagangannya yang banyak macamnya. Putri Si Men membeli hiasan rambut berupa kembang dan Siowoh sendiri membeli mainan sepasang burung hang dan sepasang ikan yang sedang bermesraan. Tentu saja pilihan ini merupakan suatu isyarat halus untuk Laiwang. Akan tetapi Siowoh mengatakan bahwa Laiwang boleh mengambil luangnya besok dan hal ini pun merupakan suatu undangan agar Laiwang datang lagi pada keesokan harinya. Ketika Laiwang datang lagi dengan dagangannya, Go Ato Anyo juga menegurnya dengan gembira. Wang, mengapa selama ini engkau tidak pernah memperlihatkan dirimu setelah apa yang terjadi dahulu? Saya tidak berani lagi datang ke sini. Ah, kenapa begitu? Majikanmu telah meninggal dunia untuk beberapa lamanya dan dahulu engkau sudah seperti anggauta keluarga kami sendiri. Engkau boleh datang berkunjung kapan saja engkau suka. Adalah wanita itu, nyonya kelima, yang bertanggung jawab atas peristiwa yang tidak menyenangkan dan yang menimpa dirimu itu lalah yang selalu mencari gara-gara, dan ia pula yang membuat istri mulian cu sampai membunuh diri, dan ia pula yang membuat majikanmu terpaksa mengusirmu dengan bermacam kera. Akan tetapi sekarang ia telah menerima hukumannya yang setimpal. To Anyo, sungguh melegakan hati mendengar To Anyo bicara seperti itu. Apa saja sih macamnya daganganmu? Coba buka dan biar aku melat lihat, Go At To Anyo lalu memilih-milih dan berbelanja seharga 3 ons lebih, bahkan menyuruh pelayan menghidangkan arak dan kue. Siu Oh sendiri yang membuatkan makanan-makanan yang enak untuknya, dan setelah laiwong dengan berterima kasih berpamit dari Go At To Anyo, Mong Ye U Lok, dan Putri Simon, Siu Oh berhasil untuk bicara sendiri dengannya di luar. Datanglah lebih sering, katanya berbisik. Jangan ragu-ragu. Masih banyak hal yang ingin ku bicarakan denganmu. Kalau engka suka, aku akan menantimu besok malam di dalam kamar kosong di dekat tembok merah, laiwong mengerti apa yang dimaksudkannya. Akan tetapi bagaimana aku dapat berkunjung malam hari? Bukankah pintu sebelah dalam ditutup sore-sore? Tunggulah di luar tembok di ujung selatan sampai hari menjadi gelap. Aku akan memberi tanda dan engkau dapat menggunakan tangga naik ke tembok. Aku akan berada di dalam dan membantumu turun ke dalam. Tentu saja laiwong merasa girang bukan main. Dia mengangguk-angguk sambil tersenyum, lalu memanggul dagangannya dan pergi dari situ. Pada keesokan malamnya, setelah semua penghuni rumah itu telah pergi tidur, laiwong membawa tangga dan menyandarkannya di tembok di ujung selatan, lalu menunggu. Dia tidak perlu menanti terlalu lama karena segera dia mendengar suara batuk seorang wanita dari balik tembok. Dia lalu menaiki tangga itu dan tiba di atas tembok. Di sana, di sebelah dalam, siu'oh telah menantinya dengan sebuah tangga lainnya. Dengan mudah laiwong menuruni tangga itu dan ketika tiba di atas tanah, mereka saling peluk dan bergan dengan tangan memasuki kamar yang tidak dipergunakan oleh keluarga itu. Bertemulah dua orang yang sama-sama khas akan belayan kasih sayang dan malam itu mereka mencurahkan semua perasaan rindu ini dalam suatu kemesraan yang memabukan. Menjelang pagi, ketika laiwong harus pergi, siu'oh memberinya sebuah bungkusan. Besar berisi perhiasan emas dan perak, juga pakaian-pakaian sutera mahal yang memang sudah ia persiapkan sebelumnya. Datang lagi besok malam, ia berbisik. Masih banyak barang berharga yang harus kau bawa keluar. Dan carilah sebuah rumah yang pantas untuk kita. Hubungan kita tidak mungkin dilanjutkan seperti ini seterusnya. Suatu malam kita harus mengingat dari sini dan menjadi suami istri. Aku mempunyai seorang bibi yang tinggal di tempat sunyi, baik sekali untuk kita jadikan tempat persembunyian. Kelak, kalau kita lari, kita dapat bersembunyi di situ. Kemudian, setelah Goa Toranyo tidak meributkan lagi soal kita, kita dapat pergi ke kampung halamanku dan di sana kita membeli tanah dan bertani. Kita akan hidup bahagia di sana. Demikianlah setiap malam Lai Wong datang mengunjungi kekasihnya, bermain cinta dan membuat rencana-rencana untuk kehidupan mereka di masa datang, dan paginya Lai Wong keluar membawa makin banyak barang berharga yang dapat dikumpulkan oleh Siu Wo. Setelah hal ini berulang sampai beberapa malam, dan merasa bahwa sudah cukup barang yang mereka ambil dari rumah itu, mereka berdua lalu lari minggat dari rumah itu dan langsung saja menuju ke rumah bibi Kue seperti yang sudah direncanakan oleh Lai Wong. Nenek Kue ini mempunyai seorang anak laki-laki yang nakal, yang setiap hari kerjanya hanya mabuk-mabukan dan berjudi. Pemuda ini tentu saja dapat melihat betapa kakak misannya datang bersama istrinya dan membawa banyak barang-barang berharga. Maka, terjadilah hal yang sana sekali tidak diduga oleh Lai Wong dan Siu Wo. Pemuda itu mencuri beberapa buah benda berharga, dan menjualnya untuk berjudi mabuk-mabukan. Pada suatu malam, dia dan gerombolannya ditangkap petugas keamanan dan karena dia masih mempunyai beberapa barang perhiasan dari emas yang amat berharga, tentu saja para petugas itu menjadi curiga dan dia pun disiksa untuk membuat pengakuan dari mana dia mencuri barang itu. Pemuda itu pun mengaku dan terbukalah semua rahasia pelarian Lai Wong dan Siu Wo itu. Mereka ditangkap, juga bibi mereka, nenek kue itu. Ramailah orang-orang melihat dan membicarakan peristiwa itu. Segera semua orang tahu belaka bahwa istri keempat dari si men itu telah minggat dari rumah keluarga itu bersama kekasihnya, seorang bekas pegawai mendiang si men, dan mereka berdua membawa lari banyak barang-barang berharga yang mereka curi dari dalam rumah. Ketika Go atau Anio pada keesokan paginya mendengar dari pelayan bahwa Siu Wo melarikan diri membawa barang-barang berharga, semua barang berharga yang berada di kamar pondok madunya yang keempat itu, hanya meninggalkan tiga potong pakaian tua, tentu saja ia menjadi kaget setengah mati. Kemudian ia mendengar bahwa bekas madunya itu tertangkap bersama Lai Wong, bibinya dan adik Misan Lai Wong. Segera ia menghubungi pengadilan dan setelah empat orang itu diadili, ia memperoleh kembali barang-barang yang dicuri dari rumahnya itu. Lai Wong dan adik Misan Lai Wong dijatuhi hukuman buang dan kerja keras selama lima tahun. Nenek We dan Siu Wo dihukum cambuk dan jepit jari. Setelah menerima hukuman itu, Nenek We diperbolehkan pulang, dan hakim memberitahukan kepada Goa To'an Yeo agar mengambil kembali Siu Wo. Akan tetapi, Goa To'an Yeo tidak sudi menerima kembali Siu Wo yang terpaksa harus dicarikan tempat baru melalui perantara yang diatur oleh kantor pengadilan. Berita tentang peristiwa memalukan itu dengan cepat tersiar, bukan hanya di seluruh kota Cheng Ho Sian, bahkan keluar kota sampai pula terdengar oleh Chun Bwe yang menjadi istri ketiga dari pembesar Chow Ya. Dia merasa kasihan mendengar akan hal itu, akan tetapi juga teringat akan permusuhan antara nyonya keempat itu dengan mendiang Kim Lian, majikannya, juga bekapa istri keempat dari si men itu dahulu bersikap tidak manis bahkan keras terhadap dirinya, karena ia adalah pelayan Kim Lian. Inilah saatnya untuk membalas perlakuan tidak patut itu, disamping menolong pula karena dalam keadaan di lelang secara umum seperti itu belum diketahui akan terjatuh ke tangan orang macam apakah wanita yang malang itu. Ia pandai masak, dan kita membutuhkan tukang masak yang pandai. Demikian antara lain ia membujuk suaminya untuk diperbolehkan menebus Siu Wo dan dipekerjakan di dapur mereka. Chow Taijin seperti biasa memenuhi permintaan lestrinya yang tersayang ini. Dia mengiring utusan dan berhasil mendapatkan Siu Wo dengan harga yang returah sekali, hartia 8 ons. Siu Wo dibawa ke rumah gedung pejabat tinggi itu dan diperkenalkan kepada semua keluarga yang menjadi majikannya. Ketika ia memberi hormat kepada nyonya ketiga ia terkejut sekali mengenal bahwa majikannya itu bukan lain adalah Chun BWE. Biarpun ia merasa malu dan terhina sekali, terpaksa Siu Wo harus berlutut di depan wanita yang pernah menjadi pelayan dan yang pernah pula dibentak-bentaknya, yang dulu harus mentaati perintahnya itu. Ia masih mengenakan pakaian yang cukup indah, juga ada perhiasan di leher, telinga dan lengannya. Lepaskan pakaian dan perhiasannya itu, dan berikan pakaian tukang masak biasa saja yang bersih padanya. Ia harus bekerja di dapur demikianlah perintah Chun BWE kepada para pelayannya. Dengan menundukan muka dan merasa malu sekali, San Siu Wo mengikuti para pelayan dan mulai saat itu ia pun berubah menjadi tukang masak yang sederhana. Ia menyesali nasibnya. Akan tetapi ia lupa bahwa yang dinamakan nasib tiada lain hanyalah buah daripada pohon yang ditanamnya sendiri, akibat daripada ulah perbuatannya sendiri. Penyesalan tiada gunanya sama sekali, hanya memperbesar ibadiri dan mendatangkan duka. Yang penting adalah kesadaran akan kesalahan sendiri yang telah dilakukan sehingga kesalahan macam itu tidak akan terulang kembali di masa mendatang. Peristiwa memalukan yang terjadi di dalam keluarga Goa Toa Nyo itu terdengar pula oleh Chan Chang Ki. Dia mendengar dari BBP dan dia mengambil keputusan untuk menuntut haknya. Sudah tiba waktu baginya untuk menuntut Goa Toa Nyo mengenai keluarganya sendiri dan dia pun menyatakan maksud hatinya kepada BBP yang dijadikan utusannya mengunjungi Goa Toa Nyo. Pada suatu hari, datanglah BBP berkunjung kepada Goa Toa Nyo dan ia menyampaikan pesan dan permintaan Chang Ki. Mantu mendiang suamimu itu menyebarkan berita di kota bahwa dia ingin bercerai dari istrinya yang katanya ditahan di sini. Juga katanya dia hendak menuntut Nyonya ke pengadilan karena katanya banyak barang dan uangnya ditahan di rumah ini, padahal barang-barang itu dibawanya ketika pertama kali dia datang ke rumah ini, dan barang-barang serta uang itu adalah pemberian dari pamannya, yaitu mendiang jenderal Yang. Goa Toa Nyo yang masih belum pulih kembali perasaannya dari peristiwa yang terjadi pada diri Siuoh dan Laiwang, kini merasa gelisah mendengar akan ancaman dari Chang Ki. Tidak ada jalan lain baginya. Putri Simon telah menjadi istri Chang Chang Ki, maka laki-laki itulah yang lebih berhak. Terpaksa ia lalu menyuruh Atai untuk mengantar Putri Simon dalam sebuah joli ke rumah Chang Chang Ki. Juga beberapa orang kuli disuruh mengangkat beberapa buah peti berisi barang-barang yang menjadi milik Chang Ki dan istrinya. Akan tetapi Chang Chang Ki tidak puas menerima istrinya dan barang-barang itu dan dia memberitahu BBP agar kembali lagi kepada Goa Toa Nyo, menyampaikan tuntutannya. Barang-barang ini hanyalah bagian dari milik kami berdua dalam pernikahan. Akan tetapi aku menghendaki kembalinya peti uangku. Dan selain itu, aku pun minta agar pelayan istriku, Yan Xiao, diserahkan kepadaku. Akan tetapi ibu mertuamu itu mengatakan bahwa ia tidak tahu sama sekali tentang peti uangmu dan hanya inilah barang-barang yang dulu kau bawa datang ke sana, kata BBP. Akan tetapi ia harus kembali kepada Goa Toa Nyo menyampaikan permintaan Chang Ki. Akan tetapi kembali Goa Toa Nyo mengatakan tidak tahu menahu mengenai peti uang, dan mengenai Yan Xiao, ia mengatakan bahwa ia berkeberatan karena pelayan itu kini telah disuruh mengasuh putranya. Perebutan ini akhirnya ditengah ibu Chen Cheng Ki. Dipanggilnya Kacung Atai menghadap dan ia berkata, Sampaikan salam dan hormatku kepada Nyonya majikanmu dan sampaikan pesanku bahwa ia tidak seharusnya menahan pelayan Yan Xiao karena pelayan itu adalah pelayan dari istri anakku. Pelayan itu bukan hanya sudah melayani istrinya, akan tetapi bahkan telah pula melayani dan menyerahkan diri kepada putraku. Menghadapi alasan ini, Goa Toa Nyo terpaksa mengalah dan ia pun mengirim pelayan itu ke rumah Chen Cheng Ki yang membuat dia agirang sekali dia memang merindukan pelayan yang merupakan seorang gadis muda yang manis dan segar ini. Kita tinggalkan dulu Chen Cheng Ki yang kini berkumpul kembali dengan istrinya dan terutama, yang amat menyenangkan hatinya, dapat pula menguasai diri Yan Xiao, Dan kita menengok Li Kong Chu, putra seorang di antara penguasa di distrik Cheng Ho Sian itu. Semenjak dia melihat Mong Ye U Lok, dia tergila-gila dan merindukan wanita itu, mengambil keputusan untuk memperistri wanita yang sudah janda itu. Sesungguhnya bukan hanya Li Kong Chu yang tergila-gila kepada Mong Ye U Lok, akan tetapi janda muda ini pun amat tertarik melihat pemuda bangsawan yang bertubuh tegap itu. Dan damdiam janda ini pun mengkhawatirkan keadaan dirinya. Semen telah mati dan sekarang yang berkuasa adalah Goat To'anyu. Diriku tidak ada arti dan harganya lagi dalam keluarga ini, karena aku tidak mempunyai anak. Sungguh bodoh kalau aku harus selalu berada di sini, membiarkan diriku melayu sampai tua. Alangkah baiknya kalau aku dapat mencari tempat baru bagi diriku, demi masa depanku, demi masa tuaku, maka, dapat dibayangkan betapa jantungnya berdebar penuh kegembiraan dan harapan ketika pada suatu pagi, Goat To'anyu memberitahu kepadanya bahwa ada seorang perantara datang ingin bertemu dengannya, katanya diutus oleh seorang yang disebut Li Kong Chu. Ah, aku tidak percaya kata Mung Yew Lok, menyembunyikan kegembiraannya dari Goat To'anyu. Betapapun juga, ia bersedia menemui perantara itu dan segera mengenakan pakaian baru. Perantara itu adalah bibi Tao yang segera memberi hormat kemudian berkata, Benar, inilah wanita yang dimaksudkan Li Kong Chu, tepat seperti yang digambarkannya kepadaku. Nona memang seorang wanita yang teramat cantik jelita dan sungguh patut untuk menjadi istri pertama dari putra bangsawan Limong Yew Lok tersenyum mendengar pujian yang muluk ini. Bibi yang baik, harap jangan melebih-lebihkan. Lebih baik kita bicara serius dan membicarakan persoalannya. Berapa usia tuan muda itu? Apakah dia telah menikah? Apakah dia mempunyai selir-selir? Siapakah namanya? Apakah dia telah menjabat kedudukan? Harap jawab sejujurnya, bibi Tao menarik napas panjang. Ya Tuhan! Betapa kurang percaya sekali engkau ini, Nona! Aku adalah seorang perantara yang diangkat oleh pemerintah, bukan seperti para perantara lain yang penuh dengan kebohongan dan suka membual. Dengarlah baik-baik, Nona! Dia adalah putra tunggal bangsawan Li. Ayahnya berusia 50 tahun, dia sendiri berusia 31 tahun, lahir tanggal 23 bulan pertama, Sionaga. Dia bersekolah di Akademi Pangeran Istana, dan sebentar lagi dia akan menerima gelar si Ucai. Dia seorang putra bangsawan yang terpelajar, juga ahli olahraga dan ahli menunggang kuda. Dua tahun yang lalu dia kematian istrinya yang pertama, yang meninggalkan seorang pelayan wanita yang dibawanya ketika ia menikah dengan Li Kong Chu. Dia tidak mempunyai selir maupun anak. Tentu saja Ye U Lok Girang bukan main mendengar keterangan ini, hampir ia tidak percaya akan keberuntungan yang mengangkat dirinya setinggi itu. Pada malam tanggal 15 bulan itu, juga, Mong Ye U Lok dalam dandanan yang membuatnya kelihatan semakin cantik, meninggalkan rumah keluarga Go atau Anio, menuju ke rumah baru. Barang-barangnya telah dikirim ke rumah baru pagi tadi, dan Go atau Anio memperbolahkan ia membawa semua barangnya, dari perhiasan sampai perabot-perabot kamarnya. Tempat tidurnya, yang biasa ia pakai tidur bersama Simon, ia tinggalkan dan ia hadiahkan kepada putri Simon yang menerimanya dengan gembira lapun diperbolehkan membawa dua orang pelayannya. Pernikahan Mong Ye U Lok itu dirayakan dengan cukup meriah dan Go atau Anio juga datang berkunjung. Ketika Go atau Anio pulang dari pesta ini, barulah merasa betapa sunyinya rumah besar yang ditinggalinya. Dahulu, sewaktu suaminya masih hidup, setiap kali pulang dari bepergian, ia tentu disambut oleh sekelompok keluarga yang bergembira dan tiada akan habisnya celoteh di antara mereka di seling sendagurau tertawa. Akan tetapi sekarang, sunyi saja. Tidak ada keluarga yang menyambutnya kecuali beberapa orang pelayannya lah merasa demikian kesepian dan ia pun menjatuhkan diri berlutut di depan meja sembah yang Simon sambil menangis. Kita manusia mempunyai kelemahan, yaitu tidak mau membuka matu melihat keadaan seperti apa adanya, karena pikiran kita selalu dipenuhi oleh keinginan untuk menjangkau yang lebih, mencari kesenangan yang belum ada sehingga matu kita tidak melihat lagi keindahan yang terkandung dalam apa adanya. Seorang yang tinggal di pegunungan ingin sekali tinggal di kota, karena dia tidak lagi mampu menikmati keindahan di pegunungan tertutup oleh keinginan mencari kesenangan yang dianggapnya akan dapat ditemukan di kota yang ramai. Sebaliknya, mereka yang tinggal di kota, selalu haos akan keindahan di pegunungan yang jauh dari kotanya. Kalau segala keindahan diraih untuk diri sendiri, maka keindahan itu berubah menjadi kesenangan, dan segala macam kesenangan sudah pasti dengan kebosanan. Akan tetapi, kayao kita mau membuka matu melihat keadaan apa adanya, tanpa adanya penggambaran pikiran yang mencari hal-hal yang tidak ada, maka akan nampak oleh kita bahwa keindahan itu ada di mana-mana, karena keindahan itu sebenarnya adalah keadaan batin yang tidak lagi mengejar sesuatu. Chen Chengki diberi moda oleh ibunya sebanyak 200 ton sperak untuk membuka sebuah toko cita di depan rumah mereka dan untuk mengurus toko itu dia mengangkat seorang pelayan tua bernama Chengting. Akan tetapi, kehidupan Chengki amatlah royalnya. Dia seorang yang gila perempuan dan suka berjudi, maka banyaklah dia menggunakan uang tokonya sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, toko itu pun semakin kosong dan akhirnya bangkrut. Untuk ini, Chengki menyalahkan pengurusnya, Chengting yang tua, dan setia sehingga pegawai ini dipecat dan diusir keluar bersama istrinya. Sebagai penggantinya, Chengki mengangkat seorang sahabatnya bernama yang untuk mengurus tokonya yang kini dibuka kembali karena dia mendapat pinjaman dari ibunya sebanyak 300 ons. Chengki sama sekali tidak tahu bahwa yang adalah seorang yang amat cerdik dan curang. Dengan modal barunya, Chengki mengajak yang pergi ke kota pelabuhan Lincing untuk membeli cita. Kota pelabuhan ini, seperti kota pelabuhan lain, bukan hanya ramai oleh perdagangan, melainkan juga ramai dengan banyaknya pelacur yang melayani para pedagang yang banyak berdatangan ke kota ini. Keadaan ini sungguh menyenangkan hati Chengki dan dari uangnya, hanya sebagian kecil saja yang dibelikan cita. Sebagian lain dipakai pelesir sepuasnya, bahkan ketika ia pulang, ia membawa seorang gadis penghibur berusia 18 tahun bernama Kim Giok yang dibelinya tidak kurang dari 100 ons. Melihat kelakuan putranya ini, ibu Chengki yang sudah tua dan berpenyakitan, menjadi sedemikian marah dan jengkelnya sehingga ia jatuh sakit berat sampai membawanya ke lubang kubur. Setelah ibunya meninggal dunia, bagaikan seekor harimau tumbuh sayap, Chengki menjadi semakin binal karena kini semua warisan ayahnya terjatuh ke tangannya. Kim Giok yang pandai merayu itu dihujani kemawahan. Kamar terbesar yang tadinya dihuni ibunya, kini diberikan kepada Kim Giok yang dilayani oleh seorang pelayan dan hidup dalam kemawahan. Sebaliknya, istrinya sendiri, putri Simon, hanya tinggal di bagian samping rumah dan diabaikan oleh suaminya. Karena hidupnya royal-royalan bersama Kim Giok yang pandai membuang uang. Chengki maklum bahwa dia harus mendapatkan sumber keuangan baru kalau dia tidak ingin hartanya ludes sama sekali. Dan di dalam otaknya yang cerdik lalu timbul suatu siasat licik. Dia sudah mendengar akan nasib baik Mong Yeulok, bekas istri ketiga ayah mertuanya, betapa kini Yeulok hidup serba kecukupan sebagai istri Li Kong Chu. Dia masih menyimpan sebuah beros, perhiasan indah milik Mong Yeulok yang kehilangan perhiasan itu di taman dan diam-diam ditemukan dan disimpan oleh Chengki. Benda ini sekarang amat berharga, karena dapat dia pergunakan untuk memeras wanita yang kini menjadi kaya raya itu. Dia dapat menuduh bahwa peti uang yang dulu di bawahnya, yang tidak dikembalikan oleh Go atau Aniyo, terjatuh ke tangan Yeulok dan kini dia menuntut dikembalikannya uang itu. Dia dapat mempergunakan perhiasan bros itu untuk memaksakan kehendaknya agar Yeulok mau membayarnya, atau kalau tidak, perhiasan itu akan diperlihatkannya kepada mertua wanita itu, sebagai bukti bahwa Yeulok bermain gila dengan dia dan telah memberi hadiah perhiasan bros itu. Kalau sampai terjadi demikian, tentu Bang Sawan Li akan menceraikan putranya dari Yeulok, dan menyerahkan Yeulok kepadanya berikut sernua kekayaan yang telah menjadi milik Yeulok. Chengki menggosok-gosok kedua tangannya dengan girang. Siasatnya itu baik sekali. Sementara itu, keluarga Bang Sawan Li telah pindah ke kota Yanche Oufu di Provinsi Cekiyang karena dia telah memperoleh kenaikan pangkat dan kini menjadi wakil gubernur di kota itu. Karena kota Yanche Oufu merupakan kota besar di mana terdapat banyak industri sutera, maka Chengki hendak pergi ke sana berkunjung kepada Mong Yeulok dan sekalian berbelanja sutera. Berangkatlah dia, ditemani oleh Yang, dan membawa seribu ons perak. Dia singgah di kota Huco yang menjadi pusat sutera dan dia membelanjakan setengah jumlah uangnya membeli sutera. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya menuju tempat tujuan, seorang diri karena yang dia tinggalkan untuk mengurus belanjaannya. Kepada yang dia memberitahukan bahwa dia akan pergi mengunjungi seorang sanak keluarganya di Yanche Oufu selama 5 hari. Yang menemani Chengki pergi hanya kacungnya, Chen An, yang membawakan beberapa macam barang hadiah atau oleh-oleh untuk Mong Yeulok dan suaminya telah tiba di kota itu. Dia bermalam di sebuah kuil dan pada keesokan harinya menyelidiki di mana tinggalnya bangsawan Li. Mudah saja baginya menemukan gedung tempat tinggal pejabat baru itu. Setelah berdandan, Chen Chengki lalu pergi berkunjung ke gedung itu, pelayannya yang membawa barang hadiah. Kepada penjaga pintu, dia berkata bahwa dia adalah adik laki-laki dari istri putra Li Taijin yang ingin berkunjung kepada kakak dan kakak iparnya. Kedatangannya disambut oleh Li Kong Chu sendiri. Li Kong Chu memandang tajam penuh perhatian setelah mereka saling memperkenalkan diri dan memberi hormat. Lalu bertanya, adik ipar yang baik, kenapa saya tidak mendapatkan kehormatan berkenalan denganmu ketika saya menikah dengan kakakmu? Harap dimaafkan, Cihu, kakak ipar. Pada waktu itu, saya melakukan perjalanan perdagangan menuju kesecuhan dan kuantung, sehingga selama hampir satu tahun tidak berada di rumah. Baru setelah saya pulang dari perjalanan saya mendengarkan pernikahan kakak saya, maka saya sekarang datang berkunjung untuk menyampaikan selamat dan sedikit hadiah pernikahan yang agak terlambat. Li Kong Chu lalu mengutus seorang pelayan untuk menyampaikan kepada istrinya bahwa adik laki-laki istrinya datang berkunjung. Adik laki-laki pikir Mong Ye U Lok ketika menerima kabar ini. Dia tentu adikku Mong Jui. Akan tetapi bagaimana dia dapat datang berkunjung dari tempat yang sedemikian jauhnya akan tetapi memang benar Mong Jui karena ia membaca nama ini di dalam daftar hadiah yang kini ditaruh di depannya. Bawa dia masuk, katanya kepada pelayannya dan ia sendiri segera berganti pakaian, siap untuk menerima tamunya. Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hatinya ketika ia melihat dari tirai bahwa yang datang berkunjung itu sama sekali bukan Mong Jui, melainkan Chen Cheng Ki. Apa artinya ini, pikirnya heran. Betapapun juga, Chen Cheng Ki bukanlah seorang asing dan ia harus pergi menemuinya. Maka ia pun memberi perintah kepada pelayan untuk mempersiapkan hidangan. Biarpun hatinya penuh kecurigaan melihat betapa Chen Cheng Ki datang berkunjung memergunakan nama Mong Jui. Akan tetapi melihat orang yang pernah tinggal bersamanya di dalam keluarga Simen, timbul keinginan hati Mong Ye U Lok untuk bertemu dan bercakap-cakap dengan Cheng Ki. Seseorang yang baru saja meninggalkan tempat lama dan pindah di tempat baru yang asing, akan selalu bergembira bertemu dengan seorang kenalan yang datang dari tempat lama. Kebetulan sekali pada saat Mong Ye U Lok memasuki ruangan tamu, suaminya menerima laporan seorang pelayan bahwa di luar datang lagi seorang lain sehingga terpaksa Li Kong Chu meninggalkan istrinya dan adik istrinya itu untuk bicara berdua saja. Tentu saja hal ini amat menyenangkan hati Cheng Ki karena kesempatan inilah yang ditunggunya agar dia dapat menyampaikan hasrat hatinya kepada Ye U Lok. Setelah saling mengucapkan selamat seperti layaknya dua orang anggautak keluarga saling bertemu, Cheng Ki segera berkata, Enci Ye U Lok, selama ini aku rindu kepadamu seperti seorang kehasan merindukan air dingin. Masih ingatkah engkau betapa bahagia kita dahulu ketika kita bersama duduk semoja bermain catur? Betapa menyedihkan bahwa semua itu telah berlalu dan nasib demikian kejamnya memisahkan kita, Mong Ye U Lok yang masih belum dapat menangkap maksud hati pengunjungnya, tersenyum. Kita harus dapat menerima hal-hal yang tak dapat dihindarkan lagi, Cheng Ki mengambil sebuah dompet yang terisi manisan. Dompet itu digambari sepasang kekasih yang saling memeluk. Dia menawarkan manisan itu kepada Ye U Lok. Enci, kalau engkau masih mempunyai perasaan terhadap diriku, ambillah ini dan rasakanlah, seketika wajah Mong Ye U Lok menjadi marah sekali, melepaskan dompet yang diterimanya itu ke atas lantai. Hem, harap jangan engkau bermain gila. Aku telah menerimamu dengan baik, sebagai seorang sahabat. Harap jangan menyalahgunakan keramahanku, atau aku takkan sudi menerimamu. Cheng Ki maklum bahwa dia tidak dapat memikat hati wanita itu dan bahwa dia harus merubah siasanya. Dengan tenang dia memperlihatkan perhiasan bros itu dan berkata dengan suara yang lain, penuh nada mengancam. Aku pun bermaksud baik, akan tetapi agaknya engkau tidak mengerti maksudku. Apakah engkau mengenal barang ini? Bahkan namamu terukir di sini. Apakah engkau dapat menyangkal bahwa engkau telah memberikan benda ini sebagai hadiah kepadaku untuk menyatakan cintamu, setelah engkau menyerahkan diri kepadaku? Kemudian engkau melupakan diriku, dan malah menikah dengan Lee Kong Chu. Sudahlah, aku pun tidak peduli, akan tetapi engkau harus mengembalikan milikku, yaitu peti-peti berharga yang kau bawa dari rumah Simon, karena semua itu sebetulnya adalah hak milikku yang datang dari mendiang pamanku, General Yang. Mong Ye U Lok terkejut bukan main. Ia mengenal benda perhiasan bros itu. Ia kehilangan benda itu dan tak pernah dapat menemukannya kembali. Bagaimana kini dapat terjatuh ke tangan cengki? Ia pun bukan seorang bodoh, sama sekali tidak. Bahkan ia seorang wanita yang cerdik sekali. Seketika ia mengerti persoalannya, perhiasan yang hilang itu ditemukan cengki dan kini dipergunakan oleh manusia jahat ini untuk memerasnya. Akan tetapi, ia pun maklum akan bahaya besar yang mengancamnya, maka ia dapat menyembunyikan semua kemarahannya dan ia pun tersenyum, melangkah maju dan dengan sikap ramah dan mesra ia memegang tangan cengki. Aih, jangan marah, sayang. Aku pun tetap sama seperti dulu dan aku juga amat merindukanmu, bukan main girangnya rasa hati, cengcengki. Semua pria memang dapat menjadi lunak seperti malam hangat kalau wanita menghendakinya. Dirangkungnya Ye U Lok dan diciuminya dengan mesra. Ye U Lok tidak menolak, bahkan membalas ciuman itu dengan tak kalah mesanya. Katakanlah engkau cinta padaku, agar aku dapat percaya bahwa engkau bersungguh-sungguh bisik cengki yang merasa diayun di antara awan. S.S.T.T.T., hati-hati kalau ada yang melihat dan mendengar kita Ye U Lok juga berbisik dan melepaskan rangkulan mereka, memandang ke kanan-kiri. Dengarlah, sebuah kapal dengan muatan banyak kain sutra yang ku beli menungguku di sungai cengki yang. Aku akan menunggumu di luar pintu gerbang malam ini. Engkau dapat menyamar sebagai penjaga pintu dan melarikan diri bersamaku. Aku akan melakukan semua permintaanmu. Akan tetapi lebih dulu aku harus dapat mengeluarkan barang-barang perhiasan yang amat banyak keluar dari rumah ini. Malam nanti, tepat tengah malam, engkau tunggulah di belakang tembok kebun rumah ini. Aku akan melemparkan bungkusan-bungkusan emas dan perak keluar tembok. Akan menarik perhatian kalau aku harus membawa semua barang itu keluar melalui pintu gerbang. Baik sekali kata cengki dengan girang. Aku akan menunggumu dan memberi tanda batuk tiga kali di luar tembok. Dia minum tiga cawan arak ketika Li Kongcu memasuki ruangan dan dia pun berpamit, diantar royah Li Kongcu sampai ke pintu gerbang. Cengki memang cerdik dan licik. Akan tetapi dia lupakan satu. Hal, andai kata Ye U Lok menikah dengan seorang laki-laki yang tua dan lemah, yang sama sekali tidak menarik dan tidak memiliki kedudukan tinggi, mungkin siasatnya itu akan berhasil baik dan Ye U Lok akan suka pergi minggat bersamanya dengan senang hati. Akan tetapi, Ye U Lok menjadi istri Li Kongcu, seorang laki-laki yang tampan dan gagah, yang berkedudukan tinggi, putra wakil gubernur yang kaya raya. Oleh karena itu, tidak mungkin ia bersungguh-sungguh mau melarikan diri bersama Ceng Cengki yang sudah ia kenal baik bagaimana macam kelakuannya. Ketika Cengki sudah pergi, Li Kongcu yang sama sekali tidak menyangka buruk, bertanya kepada istrinya. Di mana menginapnya adikmu itu? Aku ingin sekali berkunjung padanya besok untuk membalas kebaikannya. Adik apa? Dia sama sekali bukan mongjui adikku, melainkan Chan Cengki mantu dari mendiang simen. Dan dia berani datang menggodaku, Jahanam kurang ajar itu. Aku tadi tidak membuat ribut untuk menghindarkan adik, dan aku pura-pura menyetujui. Dia memang orang yang berhati busuk sekali, aku menjanjikan untuk memberinya emas dan perak melalui tembok taman tengah malam ini, dan dia akan menunggu. Kita harus mengatur agar dia ditangkap sebagai pencuri dan mendapat hukuman agar di kemudian hari tidak akan mengganggu kita lagi, tentu saja. Li Kongcu menjadi marah sekali. Jahanam busuk itu. Dia ingin meracuni pernikahan kita yang berbahagia? Dia harus membayar untuk itu dan aku tidak memulainya. Dia sendiri yang datang mencari penyakit. Tepat pada tengah malam, Chan Cengki berdiri di luar tembok dan dia memberi isarat dengan batuk tiga kali. Dari balik tembok, Mong Ye U Lok menjawabnya dengan lirih. Tak lama kemudian, sehelai tali turun dari atas tembok ke depan kaki Cengki dan di ujung tali ini terdapat sebuah buntalan besar yang terisi 200 ton sperat. Wang ini diambil dari gudang harta yang lebih dulu pintunya telah dirusak sehingga agaknya seolah-olah ada pencuri masuk ke situ mengambil luang. Chan Cengki membuka bungkusan itu dan memeriksa isinya, dibantu oleh pelayannya, Chen An tiba-tiba dari dalam gelap muncul empat orang laki-laki menyerang dan memukul mereka dengan tongkat sambil berteriak-teriak. Pencuri-pencuri sebelum Cengki dan pelayannya dapat menyadari apa yang terjadi, mereka telah dibelenggu dan ditangkap, lalu digiring dan dimasukkan ke dalam tahanan di mana Chan Cengki termenung dengan gelisah memikirkan peristiwa yang sama sekali tak pernah diduga-duganya itu. Pada keesokan harinya, Li Taijin sendiri yang memeriksa pesakitan itu. Dia sama sekali tidak pernah menyangka bahwa peristiwa pencurian itu diatur oleh putranya dan mantunya. Semalam, dua orang pencuri ini memasuki gudang harta dan mencuri 200 ton sperat. Mereka ditangkap pada saat mereka hendak melarikan diri melalui tembok kebun. Mereka harus dihukum seberatnya, demikian Li Taijin berkata kepada hakim yang mengadili perkara itu. Hakim minta kepada dua orang tertuduh untuk mendekat dan dia merasa heran melihat Chan Cengki yang sikapnya seperti seorang keturunan bangsawan, terpelajar dan bukan seperti seorang pencuri. Bagaimana engkau dapat memasuki gudang harta dan melakukan pencurian? Dan dia bertanya, heran. Tentu saja Chan Cengki tidak mampu menjawab. Dia hanya berlutut dan berkali-kali bersoja sambil berkata, Saya tidak bersalah Li Taijin berbisik kepada hakim itu. Pemeriksaanku kira tidak perlu dilakukan lagi. Bagaimanapun juga, mereka berdua ini ditangkap basah. 200 ton sperat yang ada pada mereka merupakan bukti yang kuat. Dan pintu gudang harta juga dirusak oleh mereka. Mereka harus diberi hukuman hakim mengangguk dan memerintahkan petugas untuk menghukum mereka dengan 20 kali cambukan. Chan Cengki berteriak-teriak kesakitan. Aduh, aduh saya tidak bersalah wanita itu yang menjebaku, ucapan ini dapat ditangkap oleh pendengaran hakim. Setelah 10 kali dicambuk, dia memerintahkan petugas untuk menghentikannya. Dia adalah seorang hakim yang bijaksana, dan dia menduga bahwa tentu terjadi hal yang aneh di balik peristiwa pencurian ini. Dia mengambil keputusan untuk melakukan penyelidikan untuk membongkar rahasia itu. Bawa mereka pergi. Pemeriksaan akan dilanjutkan besok pagi, katanya. Kenapa masih harus dipertimbangkan bisikli Taijin? Mereka akan mencari akal untuk melakukan kebohongan-kebohongan kalau diberi waktu sehari untuk berpikir. Saya mempunyai alasan-alasan saya, kata hakim dengan tegas. Malam harinya, hakim yang cerdik itu lalu menyuruh seorang matematanya, menyamar sebagai, orang tahanan, untuk menyelidiki rahasia itu dari dua orang pencuri itu. Matematu itu berada dalam Sabtu sel dengan Chen Chengki dan kacungnya, dan dia berkata sambil lalu. Eh, orang muda. Engkau agaknya bukan orang yang pantas berada di tempat ini. Apakah engkau masuk ke sini karena suatu kesalahan pengertian? Karena yang bertanya adalah seorang tahanan pula, Chen Chengki mencurahkan isi hatinya yang penuh penasaran. Aku sendiri tidak mengerti bagaimana bisa sampai terjadi aku ditahan sebagai pencuri. Aku adalah mantu dari Mendiang Simon, hakim distrik Chengho Sian, yang mempunyai hubungan cinta dengan seorang wanita Simon yang kini menjadi istri Li Kongcu. Ketika menikah, ia membawa sepuluh peti terisi barang-barang peninggalan dari pamanku, Mendiang General Yang, yang menjadi haku. Aku datang untuk minta barang-barang itu darinya. Akan tetapi ia bersekongkol dengan suaminya, mempermainkan aku dan menuduh aku sebagai pencuri 200 on sperak, ketika pada keesokan harinya diadakan pengadilan lagi, dalam persedangan itu, dengan suara nyaring hakim mengumumkan bahwa Chen Chengki dan kacungnya dibebaskan dan tuduhan itu dicabut. Tapi kenapa tanya Li Taijin? Kesalahan mereka sudah terbukti dengan sikap angkuh, yakin akan kekuasaannya sebagai hakim, hakim itu di depan para petugas di kantor itu lalu berkata. Kami diangkat menjadi hakim bukan untuk menindas yang lemah dan membela yang berkedudukan atau yang kaya. Pemuda itu datang untuk menuntut haknya, minta kembali barang-barangnya peninggalan Mendiang General Yang dari mantumu, akan tetapi dia malah dituduh sebagai pencuri. Sungguh perbuatan itu tidak patut dilakukan oleh keluarga pejabat pemerintah yang seharusnya bertindak adil, Li Taijin tentu saja merasa malu sekali dan wajahnya menjadi merah. Kemarahan ini ditumpahkan ketika dia tiba di rumahnya. Sungguh kurang ajar sekali anak kita itu teriaknya kepada istrinya. Karena ulahnya maka aku mendapat penghinaan dan menerima tamparan keras sehingga menderita malu besar di depan banyak pejabat, dia lalu memanggil putranya, menyuruh orangnya memberi. Hukuman 30 kali cambukan dan membelanggunya, menahannya dalam sebuah kamar kosong, di mana dia akan dibiarkan mati kelaparan. Dan mantunya akan diusir dengan tidak hormat dari rumah itu. Akan tetapi istrinya membujuk dan memohon pengampunan kepadanya sehingga akhirnya Li Taijin hanya menyuruh mereka berdua pergi meninggalkan rumah, dalam waktu 3 hari. Sementara itu, Chen Chengki yang masih merasa nyari tubuhnya akibat pencambukan di pengadilan, kembali ke kapal yang memuat barangnya dan dijaga oleh Yang. Wangnya sudah habis dan dia pun pergi ke rumah penginapan di mana yang tinggal ketika dia meninggalkannya. Akan tetapi pembantunya itu tidak ada lagi di situ. Dia telah pergi kemarin dulu, kata pengurus penginapan. Dia bilang bahwa engkau telah menyurat bahwa engkau tidak dapat datang dan bahwa dia tidak perlu menunggu lagi. Maka dia pun sudah berangkat pulang dengan kapal yang membawa barangmu itu, tentu saja Chen Chengki terkejut dan marah sekali. Dia lari ke pelabuhan dan benar saja, kapal itu telah pergi. Dia harus pulang, akan tetapi uangnya telah habis. Terpaksa dia harus menjual semua perhiasan yang menempel di tubuhnya, bahkan juga pakaian sutranya. Wang hasil penjualan ini hanya cukup memberinya sebuah tempat buruk di dek sebuah perahu yang akan membawanya pulang ke Cheng Ho Sian. Akhirnya, dalam perjalanan yang amat melelahkan, menderita kelelahan dan kelaparan, pakaiannya kotor dan robek-robek seperti pengemis, akhirnya tibalah dia di rumahnya. Keadaan yang buruk dan sengsara ini ditambah lagi dengan keadaan rumah setangganya, yang membuat Chen Chengki menjadi semakin marah. Kiranya ketika dia tidak berada di rumah, selalu terjadi keributan antara istrinya dan Kim Gyok, selirnya. Dua orang wanita yang bersaingan ini selalu cekcok. Ketika dia pulang, tentu saja dua orang wanita itu melaporkan keburukan lawan. Perempuan itu menggunakan semua uang keperluan rumah setangga untuk kepentingannya sendiri, kata istrinya. Ia selalu mengundang seorang teman dari rumah pelesir ke sini dan memberi laki-laki itu entah berapa banyak uang dan selalu makan minum dengan laki-laki itu. Ia tidur sampai siang dan tak pernah membantu pekerjaan runah tangga, sebaliknya Kim Gyok juga mengadu. Ia tidak pernah bekerja sehingga keadaan rumah tangga Morat Maretlah memasak daging untuk ia sendiri dan pelayannya, dan membuat kue-kue. Untukku, sudah cukup kalau aku mendapatkan semangkok bubur, tentu saja Chengki memihak kekasihnya. Engkau sungguh tidak pantas, pelit dan kejam bentaknya kepada istrinya, bahkan menendangi istrinya dan pelayan istrinya. Engkau perempuan pelacur istri Chengki memaki saingannya. Engkau memutar balikan kenyataan. Engkau ingin menyingkirkan aku dan menggantikan tempatku agar kelihatan penting. Akan tetapi, lebih baik aku mati daripada harus sederejat dengan perempuan macam engkau. Diam bentak Chen Chengki. Engkau memang bukan sederejat dengannya, engkau tidak lebih berharga dari sekuku hitam jari kakinya dan Chengki menjambak rambut istrinya dan memukulinya sampai mulutnya berdarah dan wanita itu jatuh pingsan. Pada malam hari itu, ketika Chen Chengki tidur sambil memeluk Kim Giok, istrinya menggantung diri sampai mati dalam usia 24 tahun. Peristiwa ini tentu saja menggegerkan dan pelayan. Yang merasa penasaran tentu saja mengabarkan keluar sehingga peristiwa kematian wanita yang malang itu sampai juga ke telinga Goat To'anyo. Memang sejak dahulu Goat To'anyo membenci Chen Chengki, Maka berita itu membuat marah bukan mainlah lalu mengajak empat pelayan laki-laki dan empat orang pelayan wanita untuk menemaninya berkunjung ke rumah Chen Chengki untuk berkabunglah sembah yang di depan peti jenasah dan berkabung sejenak. Kemudian ia memberi isarat kepada delapan orang pelayannya yang memang sudah dipersiapkan untuk itu. Delapan orang ini lalu mengeroyok Chen Chengki, merobohkannya ke atas lantai dan memukulinya, menganianya, mencakarnya. Bahkan ada pelayan wanita yang menggunakan jarum dan tusuk sanggul menusukinya, Chen Chengki menjerit-jerit, Babak belur mandi darah sampai setengah pingsan. Kemudian, atas perintah Goat To'anyo, mereka menyeret Kim Giyo yang bersembunyi di bawah tempat tidur, Kini memukulinya dan mencakarinya sampai wanita ini setengah mati baru dilepaskan. Goat To'anyo masih belum puas bersama para pelayannya, Ia lalu menghancurkan semua perabot rumah, memecahkan tirai-tirai, Memecahkan semua mangkok piring, menyayati kasur bantal, pendeknya, Tidak ada barang di rumah itu yang dibiarkan utuh. Barulah Goat To'anyo mengajak orang-orangnya pergi meninggalkan rumah itu. Akan tetapi, ia masih juga belum puas dan setibanya di rumah, Goat To'anyo mengadakan perundingan dengan dua orang saudara laki-lakinya. Dia telah mendorong istrinya untuk bunuh diri, Dan hal ini dapat dilaporkan sebagai pembunuhan, Demikian kakaknya memberi nasihat. Dia harus diberi pelajaran dan hukuman untuk menebus dosa-dosanya Dan juga agar kelak jangan berani mengganggumu lagi. Goat To'anyo setuju dan pada hari itu juga ia mengajukan dakwaan dan tuntutan terhadap mantunya. Petugas lalu datang dan menangkap Chan Cheng Ki dan Kim Jiok. Setelah membaca dakwaan dan tuntutan Goat To'anyo, Hakim lalu memberi hukuman pertama 20 pukulan kepada Cheng Ki, Sedangkan Kim Jiok sebagai pembantu yang melakukan kejahatan, Dihukum siksa jepit jari tangan, Kemudian dijebloskan lagi dalam kamar tahanan. Karena pembantu Cheng Ki, yaitu Yang, Telah melarikan semua barang yang merupakan kekayaan terakhir, Cheng Ki sudah tidak mempunyai apa-apa. Akan tetap di centing, pelayannya, Berhasil menjual barang-barang yang berharga dan berhasil mengumpulkan uang 100 ons Untuk diberikan kepada Hakim yang memeriksa mayat istri Cheng Ki melaporkan bahwa Kematian itu terjadi akibat bunuh diri menggantung. Bukan karena dibunuh walaupun wanita itu menggantung diri Karena patah hati setelah dipukuli suaminya. Kenyataan ini membuat Hakim merasa lega. Dia telah menerima 100 ons pelak, Dan kini dia mempunyai alasan untuk menghindarkan Cheng Ki dari tuduhan membunuh Karena istrinya itu ternyata mati karena bunuh diri. Ketika sidang pengadilan diadakan lagi, Hakim memutuskan untuk menghukum Cheng Ki dengan 10 cambukan lagi Dan hukum penjara selama satu bulan saja, Sedangkan Kim Giok dikirim kembali ke rumah pelesir. Juga Cheng Ki diancam agar jangan mengganggu ibu mertuanya, Go Ato Anio, Dan harus mengadakan penguburan yang patut bagi istrinya. Sekali ini Chan Cheng Ki benar-benar bangkrut. Pukulan-pukulan nasib buruk yang menimpanya bertubi-tubi, Yang terakhir biaya penguburan istrinya, Membuat dia habis-habisan. Dua buah rumahnya yang lebih kecil sudah dijualnya untuk semua pengeluaran itu. Dan kini, satu demi satu, Perabot rumahnya yang besar harus pula dijualnya untuk biaya hidup. Celakanya, dia sudah biasa hidup mewah dan rayol, Dan sukar baginya untuk menanggalkan kebiasaan ini Sehingga dalam keadaan menganggur dan mengandalkan semua pengeluaran Dari penjualan perabot rumah dan akhirnya rumah. Besarnya juga dan sisa uangnya dipakai untuk beroyal-royalan, Untuk berjudi, Sehingga dalam waktu beberapa bulan saja, Chan Cheng Ki telah menjadi seorang pengemis. Dia harus melewatkan malam harinya di antara para pengemis, Di imperempur, di kulong jembatan, Dan di kulil-kulil kosong berbagi tempat dengan para pengemis lain, Bahkan kadang-kadang membagi makanan dengan para pengemis lain. Di kota Cheng Ho Sian tinggal seorang hartawan bernama Wang Tingjang. Hartawan yang usianya sudah 60 tahun ini, Kini hidup sebagai seorang dermawan. Setiap hari dia lebih suka bersama di, Membuat doa dengan tasbihnya, Dan membagi-bagikan sebagian dari harta kekayaannya Kepada tempat-tempat ibadah, Kepada fakir miskin. Pada suatu hari di musim salju yang dingin, Dia duduk di depan pintu gedungnya, Memegang tasbih dan memandang kejalanan yang sepi. Di luar rumah terlampau dingin sehingga kalau tidak perlu sekali, Jarang ada orang yang keluar rumah, Lebih enak tinggal di dalam rumah di mana bernyala api pemanas. Kebetulan sekali, Pada saat kakek ini duduk melamun di depan rumah, Lewatlah Chen Cheng Ki. Ketika dia memandang kakek itu yang seorang kenalan baik, Mendiang ayahnya timbulah keinginan hatinya untuk minta tolong, Kakek hartawan itu dia lalu menghampiri dan menjatuhkan diri berlutut memberi hormat. Kakek Wong membalas penghormatannya dengan ramah. Siapakah Anda, orang muda? Metu, tuaku sudah lamur dan tidak dapat mengenalmu lagi. Saya adalah putra dari Mendiang Cheng Hang, Kata Cheng Ki yang menggigil kedinginan, Juga merasa malu, Sekali mengingat akan keadaan dirinya. Kakek itu memandang terbelalak, Mengamati pemuda itu dari kepala sampai ke kaki, Lewat pakaiannya yang kotor dan koyak-koyak, Mukanya yang kurus pucat. Airh, keponakanku, Bagaimana engkau sampai menjadi begini? Bagaimana kabarnya orang tuamu keduanya telah meninggal dunia? Apakah engkau tidak lagi tinggal di rumah mertuamu? Ayah mertua saya telah meninggal dunia LBU. Mertua saya mengusir saya keluar dari rumah, Bahkan ia menuntut saya ketika baru-baru ini istri saya meninggal. Karena pernikahan yang tidak patut itu saya telah kehilangan segala galanya, Harus menjual rumah dan segala barang yang saya miliki. Sekarang saya sudah tidak punya apa-apa lagu, Dan terpaksa harus mengemis, Kakek itu menarik napas panjang. Sekarang engkau tinggal di mana? Di bawah jembatan bersama para pengemis lain. Ah, ah, sungguh menyedihkan. Masih teringat olahku ketika sahabat baikku, Ayahmu itu, Masih tinggal di sini dan engkau masih seorang anak kecil. Betapa terhormat dan makmur keadaan keluargamu ketika itu. Dan sekarang keadaanmu seperti ini, Sungguh mengenaskan sekali. Apakah tidak ada anggauta keluarga lain yang dapat membantumu? Tidak ada dan satu-satunya paman saya yang tinggal di sini Tidak mau menerima saya, Kakek Wong Ting yang mengajak Chan Cheng Ki masuk, Memberinya makan sekenyangnya, Kemudian memberinya pakaian yang pantas Dan 500 uang tembaga ditambah 1 ons perat. Di luar kota terdapat Sebuah kuil tau, Dan aku bersahabat, Baik dengan ketua kuilnya. Bagaimana kalau kita pergi ke sana Dan akan kubujuk dia agar merimamu Sebagai seorang kacung kuil. Tentu saja engkau harus bekerja di sana akan Tetapi, bagaimanapun juga, Engkau akan hidup terhormat dan cukup makan. Saya setuju sekali, Paman yang budiman, Setelah membuatkan dua setel pakaian kacung kuil Untuk Chan Cheng Ki, Kakek itu lalu mengajaknya pergi ke kuil tau Yang jauhnya ada 17 li. Setelah diterima oleh ketua kuil, Kakek Wong menyerahkan sumbangan Berupa segulung kain sutera, Seguci anggur, Beberapa potong dendeng kering, Dua ekor bebek panggang, Dua keranjang buah dan lima ons perat. Berikut permohonannya agar Chan Cheng Ki dapat diterima Bekerja di kuil itu sebagai kacung. Yen Tosu, ketua kuil itu, Menerima sumbangan tadi dengan gembira, Apalagi ketika dia melihat Bahwa calon kacung itu adalah Seorang pemuda yang berwajah tampan Dan bertubuh tegap. Tanpa banyak alasan lagi Diterimanya Chan Cheng Ki dengan gembira Dan setelah kakek Wong pergi Dan mereka berdua saja Di dalam ruangan belakang, Yen Tosu bertanya, Berapakah usiamu? Dua puluh empat tahun jawab Cheng Ki. Baik, mulai sekarang engkau Menjadi kacung kuil dan Pembantuku yang baru Dan namamu yang baru Sebagai angauta kuil adalah Tiong Bi, Yaitu sumber kecantikan, Kepala kuil Yen Tosu ini Bukanlah seorang pendeta Yang menjauhi kesenangan dunia. Dia masih suka pesta, Makan daging, Minum anggur. Dia tidak kekurangan ini Karena kuilnya berada Di dekat kota Lincing, Sebuah kota pelabuhan sungai Yang ramai oleh arus lalu lintas air. Banyak pengunjung datang ke kuil itu Dan mereka ini tentu saja Menyumbang agar permohonan mereka Kepada dewa penunggu kuil Dapat mudah terlaksana. Yen Tosu bahkan Mempergunakan kelebihan uang Penghasilan kuil itu Untuk membuka toko beras Dan tempat penukaran uang Di pelabuhan linting Yang menghasilkan keuntungan cukup banyak. Untuk mengurus perusahaannya, Dia mempunyai seorang Kepercayaan yang pandai berdagang. Dia sendiri telah mempunyai Dua orang kacung yang tampan, Yang menemaninya, Melayaninya untuk keperluan sehari-hari, Juga menjadi teman-teman tidurnya. Semua teman dekatnya Tau belaka bahwa Yen Tosu adalah seorang kakek Yang suka membawa pemuda-pemuda Tampan ke tempat tidurnya. Inilah sebabnya mengapa Tosu ini demikian gembira Menerima Chen Cengki, Karena pemuda ini amat tampan. Beberapa hari kemudian, Setelah mengajak Cengki makan minum Dan membuat pemuda itu Agak mabuk oleh minuman keras, Yen Tosu mengajak Cengki tidur Di dalam kamarnya. Cengki adalah seorang muda Yang berpengalaman Dan melihat keadaan ini, Ia menggunakan akal Demi keuntungan dirinya. Dia pura-pura menolak keras Dan seolah-olah hendak berteriak. Ketika kakek yang terkejut itu Menutup mulutnya dengan tangan, Cengki berkata, Ah, kiranya yang kau suka padaku. Baiklah, aku akan melayanimu, Tetapi dengan tiga syarat, Kakek pendeta yang sudah Dicengkeram nafsu itu, Menjawab dengan penuh gairah. Jangan hanya tiga, Biar sepuluh syarat pun Akanku penuhi. Pertama, Tidak boleh ada lain orang Menemanimu tidur. Kedua, Aku minta kunci dari kamar-kamar Di kuil dan pintu gerbang. Dan ketiga, Aku minta agar boleh keluar Dan masuk kuil sesuka hatiku. Hanya itu, Permintaanmu ku setujui kembali Dengan kecerdikannya Cengki dapat hidup senang Walaupun dia menjadi kacung kuil. Dia bebas pergi kemana saja, Dapat memakai uang Dan ambil apa Saja yang diperlukannya Sementara dengan Kepandainya dia berhasil Menguasai kepala kuil itu Yang menjadi tergila-gila Kepadanya dan setiap malam Tidur bersama pemuda Yang menjadi kekasih barunya itu. Pada suatu hari ketika Ceng Cengki pergi Mengunjungi kota Lin Ceng Dari teman dia mendengar Bahwa seorang sahabat lama Bekas kekasihnya Yaitu Kim Giok Berada di kota itu. Bekas pelayan di dalam Rumah keluarga Semen Setelah keluar dari situ Menjadi anggota keluarga Rumah pelesiran milik Bibi Ceng di Ceng Ho Sian Akan tetapi sekarang Wanita muda yang cantik ini Bekerja di dalam Sebuah kedai arak Yang besar di Lin Ceng Mendengar ini Giranglah hati Ceng Ki Dia membawa uang Secukupnya dari kuil Kemudian bersama temannya Pergi mengunjungi Kedai arak itu Ketika Kim Giok Melihat munculnya Ceng Ki Ia terbelalak Dan sepasang metu Yang indah itu Lalu menjadi basah Dan berderailah Air matanya Ceng Ki juga merasa terharu Dengan lembut Dia pun membimbing Tangan wanita itu Dan diajaknya Duduk di sampingnya Kini Kim Giok Menangis di atas Pundak bekas Kekasih itu Sudahlah sayang Kini aku telah Berada di sampingmu lagi Jangan bersedih Setelah teman Ceng Ki yang tahu Iri meninggalkan Mereka berdua saja Mereka saling Menceritakan Pengalaman masing-masing Sejak berpisah Kemudian mereka pun Berpesta Untuk merayakan Pertemuan kembali Itu yang ditutup Dengan pelepasan Kerinduan yang Mesra dan Memuaskan Kedua pihak Mulailah hari itu Terjadilah hubungan Yang akrab Antara Ceng Ceng Ki Dan Kim Giok Melanjutkan hubungan Mereka yang dahulu Terputus Ketika istrinya Mati Menggantung diri Dan Kim Giok Akhirnya dijual Ke rumah Pelesiran Kini seminggu Kini seminggu Dua-tiga kali Ceng Ceng Ki Datang berkunjung Dan bersenang-senang Dengan kekasihnya itu Kedai arak Yang juga menjadi Rumah Pelesiran Dimana kini Kim Giok Tinggal adalah Milik seorang Siliu Dan dia adalah Ipar dari Chang Song Yang terkenal Sebagai seorang Tukang pukul Yang ugal-ugalan Sewenang-wenang Mengandalkan Kekuatan Dan keberaniannya Yang didasari Kedudukannya Sebagai seorang Pelayan Pembesar Tinggi Chang Song ini Bukan hanya Suka Mabuk-mabukan Akan Tetapi juga Suka Mengganggu Gadis-gadis Penghibur Yang datang Ke kedai arak Itu untuk Melayani Para tamu Dia Memeras Mereka Dengan Kekerasan Mengharuskan Mereka Membayar Semacam Wang pajak Setiap Waktu Dia Menghendaki Wanita-wanita Penghibur Itu harus Mau Melayaninya Dan dia Memperlakukan Mereka Dengan Kasar Dan Kejam Pada Suatu Siang Ketika Chang Ki Sedang Duduk Bersendau Gurau Dengan Kim Giyok Di Dalam Kamarnya Sambil Minum Arak Tiba-tiba Pintu Kamar Itu Diketuk Dari Luar Dengan Keras Karena Kim Giyok Agak Lambat Memukakannya Pintu Itu Ditendang Dari Luar Sehingga Terbuka Dan Muncullah Chang Song Yang Mukanya Merah Karena Mabuk Dan Marah Matanya Melotot Penuh Hancaman Shen Cheng Ki Terkejut Dan Ketakutan Akan Tetapi Kim Giyok Dengan Sikap Ditenangkan Lalu Bangkit Dan Menghampirinya Bertanya Dengan Sikap Manis Ada Urusan Apakah Paman Chang Yang Baik Hem Enak Saja Engkau Main Main Pelacur Busuk Engkau Masih Berhutang Uang Pajak Tiga Bulan Kepadaku Hayo Bayar Biarlah Nanti Akanku Bayar Paman Harap Sabar Sebentar Kata Kim Giyok Masih Menyembunyikan Rasa Takutnya Di balik Senyum Manis Akan Tetapi Dengan Marah Chang Song Mendorong Wanita Itu Sampai Terpelanting Dan Kepalanya Membentur Meja Sampai Mengeluarkan Banyak Darah Aku Tidak Bisa Menunggu Lagi Aku Harus Menerimanya Sekarang Teriaknya Kepada Kim Giyok Yang Masih Rebah Di atas Lantai Kemudian Dia Membalikan Tubuhnya Menghadapi Chen Cengki Matanya Melotot Marah Sekali Tendangan Membuat Meja Di antara Mereka Terlempar Membuat Mangkok Piring Berserakan Melihat Kekasihnya Diperlakukan Kasar Chen Cengki Merasa Bahwa Sudah Tiba Saatnya Dia Memperlihatkan Kejantanannya Hai Siapakah Engkau Itu Yang Masuk Dengan Kekerasan Seperti Orang Biadab Apa Seorang Pendeta Laknat Macam Engkau Berani Membuka Mulut Engkau Pendeta Busuk Tukang Lacur Biar Kuhajar Engkau Bentak Changsong Dan Dia Pun Menerjang Dengan Marah Cengki Berusaha Melawan Namun Sia-sia Saja Dia Seorang Pemuda Yang Lemah Dan Terlalu Banyak Pelesir Dengan Wanita Mana Mungkin Mampu Melawan Seorang Jagowan Tukang Pukul Seperti Changsong Dia Dibanting Ke Atas Lantai Dan Dihujani Pukulan Dan Tendangan Sampai Jatuh Pingsan Petugas Keamanan Datang Dan Setelah Mendengar Dari Changsong Yang Mereka Kenal Sebagai Pelayan Kepercayaan Jaksa Chow Tentu Saja Mereka Lebih Percaya Kepada Pelayan Pembesar Itu Dan Ceng Cengki Bersama Kim Giyok Lalu Ditangkap Dan Diseret Kepengadilan Sebelum Diadili Mereka Dijebloskan Kedalam Tahanan Tempat Tahanan Para Petugas Tahanan Yang Juga Merangkap Sebagai Tukang Siksa Di Pengadilan Segera Mengancam Dan Memujuk Kepada Ceng 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 Dan Uang Dalam Sakunya Pun Hilang Yang Dimilikinya Hanyalah Sebuah Hiasan Rambut Dari Perak Dan Benda Itulah Yang Diberikan Kepada Petugas Tahanan Yang Diterimanya Dengan Wajah Muram Oleh Para Petugas Itu Keadaan Kim Gio Lebih Baik Bibi Ceng Yaitu Mucikari Yang Mengurus Semua Keperluan Kim Gio Cepat Membagikan Empat Tuan Su Wang Kepada Petugas Tahanan Yang Tentu Saja Merasa Senang Dan Mereka Menjanjikan Untuk Bersikap Lunek Terhadap Wanita Pelacur Ini Kalau Terjadi Pemeriksaan Pengadilan Tiba Seperti Kita Ketahui Xiao Taijin Adalah Jak Sayang Berkuasa Dan Dia Telah Menerima Chun Bwe Sebagai Selirnya Yang Tercinta Chun Bwe Adalah Bekas Pelayan Kim Lian Ketika Masih Bekerja Di Rumah Keluarga Semen Setelah Chun Bwe Melahirkan Seorang Putra Maka Kesayangan Xiao Taijin Terhadap Dirinya Menjadi Semakin Besar Apalagi Ketika Istri Pertama Meninggal Dunia Maka Chun Bwe Diangkat Menjadi Istri Pertama